Assalamualaikum, salam sehat teman. Saya akan sedikit merangkan cara kerja transistor, karena ada yang bertanya apa itu VBE. Dan saya akan praktek secara sederhana saja. Saya akan merangkan beberapa yang menurut saya paling penting, yaitu VBE, AFS saja. Oke, ini arus yang mengalir di basis, kita sebut IB. Dan arus yang mengalir di kolektor, IC. Lalu ini yang disebut VBE, yaitu besar tegangan antara basis dan emitter. Dan ada yang bertanya kenapa VBE sebesar 0,6V. Besar VBE 0,6V sudah spesifikasi dari transistor, yaitu tegangan minimum untuk membuat transistor mulai on, atau arus IC mulai mengalir. Dan spesifikasi yang penting, yaitu salah satunya HFE. HFE yaitu kesangkupan transistor untuk menguatkan arus IB dengan rumus IC sama dengan HFE dikali IB. Dan ini yang disebut VCE. Oke, nanti akan saya gunakan potensiometer 50 kilo ohm, meter pembaca arus IB. Ini meter pembaca arus IC, lampu bulb 12V 10W. Dan transistor NPN 2N3055. Oke, ini transistor 2N3055. Bodinya kolektor, ini basis, dan ini emitter. Saya rangkai dahulu. Potensiometer 50 kilo, saya solder ke basis. Dan resistor 1K, ke pin tengah dan ujung potensiometer. Solder, bulb 10W ke kolektor. Kabel merah ini merupakan VCC. Oke, kita coba dulu hasilnya. Ground ke emitter. Ini positifnya. Perhatikan arus IB akan saya besarkan. Ini meter pengukur arus IB. Perhatikan satuannya. Dan ini meter pengukur arus IC. Mode-nya di 10A. Perhatikan perubahan arus IB dan IC. Buat pembaca arus IB. Buatkan ini. Buat muka mi handi sendiri. Buat muka ini. Buat muka. Buat muka. Buat muka. Buat muka isteri nanas. Mulai terlihat menyala, arus IB sebesar 1,3 mA dan IC sebesar 270 mA Bisa kalian hitung berapa besar HF-nya Oke bro, salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh